Hadirin dan pemirsa kita akan segera memulai debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah 2024 dengan penyampaian visi, misi dan program terkait tema memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara proporsional untuk membangun provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang aman dan sejahtera. Langsung saja kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut satu untuk berdiri dan menuju ke podiumnya silakan menyampaikan visi, misi dan program kerjanya waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, ketua dan anggota wawaslu Provinsi Papua Tengah, PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan seluruh anggota Komisioner KPU dari 8 kabupaten, Bapak-Ibu sekalian yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Bapak-Ibu sekalian, saya bersama Saudara Agustinus Anggaibak, tagline kami untuk 5 tahun ke depan untuk Provinsi Papua Tengah adalah perubahan dan kesejahteraan. Nah untuk menuju perubahan dan kesejahteraan, visi kami itu ada 4, itu ada mandiri, sejahtera, aman, dan damai. Kemudian misi kita itu kurang lebih ada 6 misi yang akan kita kerjakan ke depan, yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Papua Tengah yang berkualitas dalam makna cerdas, sehat, serta berbudaya. Yang kedua adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan melalui dukungan rekayasa teknologi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan masyarakat adat. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali.